Halo teman-teman, selamat datang di Kisah Bijaksana. Kali ini saya akan membawakan salah satu cerita terbaik di channel ini. Pelajaran berharga tentang amarah. Saya harap teman-teman bisa menonton video ini sampai akhir, agar pesan yang disampaikan bisa dipahami. Dikisahkan, di sebuah dusun tinggallah keluarga petani yang memiliki seorang anak yang masih bayi. Keluarga itu memelihara seekor anjing yang dipelihara sejak masih kecil. Anjing itu pandai, setia, dan rajin membantu si petani. Dia bisa menjaga rumah bila majikannya pergi, mengusir burung-burung di sawah, dan menangkap tikus yang berkeliaran di sekitar rumah mereka. Si petani dan istrinya sangat menyayangi anjing tersebut. Suatu hari, si petani harus menjual hasil panennya ke kota. Karena beban berat yang harus dibawanya, dia meminta istrinya ikut serta untuk membantu, agar secepatnya menyelesaikan penjualan dan sesegera mungkin pulang ke rumah. Si bayi ditinggal tertidur lelap di ayunan dan dipercayakan di bawah penjagaan anjing mereka. Menjelang malam, setiba di dekat rumah, si anjing berlari menyonsong kedatangan majikannya dengan menggonggong keras berulang-ulang. Melompat-lompat dan berputar-putar tidak seperti biasanya. Suami istri itu pun heran dan merasa tidak tenang menyaksikan ulah si anjing yang tidak biasa. Dan betapa kagetnya mereka setelah berhasil menenangkan anjingnya. Astaga, ternyata mulut si anjing berlumuran darah segar. Lihat, Pak. Moncong anjing kita berlumuran darah. Pasti telah terjadi sesuatu pada anak kita. Teriak si ibu histeris, ketakutan, dan mulai terisak menangis. Hah? Benar? Kurang ajar kau anjing? Kau apakan anakku? Pasti telah kau makan. Si petani ikut berteriak panik, geram, amarah menyelimutinya. Dengan penuh kemarahan, si petani spontan meraih sebuah kayu dan secepat kilat memukuli si anjing itu dan mengenai bagian kepalanya. Anjing itu terdiam sejenak. Tak lama, dia menggelepar kesakitan, memekik perlahan, dan dari matanya tampak tetesan air mata. Sebelum kemudian, ia terdiam dan pergi untuk selamanya. Bergegas, kedua suami istri itu pun berlari masuk ke dalam rumah. Begitu tiba di kamar, tampak anak mereka masih tertidur lelap di ayunan dengan damai. Sedangkan, di bawah ayunan tergeletak bangkai seekor ular besar dengan darah berceceran bekas gigitan. Mereka pun segera sadar bahwa darah yang menempel di mulut anjing tadi adalah darah ular yang hendak pemangsa anak mereka. Perasaan sesal segera mendera. Kesalahan fatal telah mereka lakukan. Emosi kemarahan yang tidak terkendali telah membunuh anjing setia yang mereka sayangi. Tentu, penyesalan mereka tidak akan membuat anjing kesayangannya itu hidup kembali. Lihatlah, teman-teman. Sungguh mengenaskan. Gara-gara emosi dan kemarahan yang membabi buta dari ulah manusia, seekor anjing setia yang telah membantu dan membela majikannya harus mati secara tragis. Saya rasa, demikian pula di kehidupan ini. Begitu banyak permasalahan, pertikaian, perselisihan, bahkan peperangan muncul dari emosi kemarahan yang tidak terkontrol. Karena itu, saya sangat setuju dengan kata-kata, jangan mengambil keputusan apapun di saat emosi sedang melanda. Sebab, bila itu yang dilakukan, bisa fatal akibatnya. Sungguh, kita butuh belajar dan melatih diri agar di saat emosi kemarahan melanda, kita mampu mengendalikan diri secara sabar dan bijak. Sekian kisah kali ini. Tanggapan dan komentar teman-teman sangat kita tunggu di kolom komentar. Terima kasih atas segala bentuk supportnya, dan sampai jumpa.